Nah teman-teman, jadi di depan saya ini sudah ada satu ekor burung korlap Yang 3 bulan yang lalu saya pernah review ya teman-teman Waktu masih hijauan dan baru cuma ada nitik di bagian lehernya Dan sekarang sudah 3 bulan dari video waktu itu Ini saya review lagi Seperti apa keadaannya dan bagaimana mutasi bulunya Setelah 3 bulan dia mulai ganti bulu sedikit demi sedikit Oke check it out, kita lihat dulu ya teman-teman Nah oke Oke teman-teman, yang pertama kita review di bagian punggungnya Jadi punggungnya sekarang sudah mulai banyak warna metaliknya Nah seperti itu ya Sampai lehernya pun bagian tengkuk sininya ini sudah mulai hampir full Warnanya biru keunguan teman-teman Wih cakep banget Untuk ekornya juga sudah mulai keluar warna metalik Dan bagian tunggir sininya ini sudah mulai banyak metaliknya juga teman-teman Nah ini 3 bulan yang lalu masih warna hijauan Cuma sedikit ada nitik di bagian leher Jadi termasuk kategori cepat ya teman-teman Untuk mutasi seekor burung kolibri kelapa Oke kita review bagian dada, bagian depan Yang tadinya warna hijau sekarang sudah jadi warna coklat Jadi bagian dagunya ini warna coklat untuk korlap ya teman-teman Beda sama konin Dan list pinggir bagian dagunya ini sudah mulai metalik full Kanan-kiri itu Untuk kepala bagian atas yang waktu itu pernah saya review masih dikit Sekarang sudah hampir full Cakep banget dan burungnya alhamdulillah Burungnya gacor hariannya Nye recet terus dan mulai rajin teman-teman Oke Gimana sudah ganteng belum nih burung korlap saya nih Untuk teman-teman yang masih punya hijauan dan baru nitik metalik Jangan putus asa terus dirawat dengan baik Jangan lupa kasih pakan yang terbaik buat burung kalian Oke Terima kasih